Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini Ulun akan memberikan Tutorial Cara Menggunakan e-learning Video conference Di hp Jadi ini cara Menggunakan video conference E-learning Di hp Pertama-tama kita masuk ke Situs e-learning Manempat banjar dulu Tampilan awal memang Seperti ini Untuk memasuki video conference Supaya lancar Jadi kalian Klik tanda bintang yang ada di pojok kanan atas layar Tanda tipik 3 Atau tanda home nantinya Terus kalian klik desktop site Atau situs desktop Bahasa indonesianya ya Nah Dan dia akan berubah ke tampilan desktop Atau menyerupai komputer Disini saya akan Atau ulun akan login Dengan salah satu Akun siswa Loginnya berhasil Lalu kita cari kelas Cari kelas Yang Sudah Ada hostnya Atau hostnya sudah membuka Video conference-nya Kita cari di daftar kelas Nah Di pojok kiri atas Di bawah timeline kelas Ada video conference Silahkan kita klik Di sana Video conference-nya Nah Kalau Gurunya Atau ustaz Atau asatifnya Sudah Membuat Jadwal Video conference-nya Itu akan tampil Seperti tampilan Di laptop juga Dan ada Pilihan join Ada pilihan Join Join Kita klik Langsung Join Ambil Ditunggu Nah Di situ ada Tiga pilihan Join This meeting Using the app Download the app Atau Launch Launch In Web Kalau Mau Download Silahkan Aplikasinya Kalau mau Launching-nya Atau bukanya Via web Silahkan Klik Launch In Web Nah Disini Sudah tampil Ada Join Meeting Terus Di bawahnya Itu Ada Tanda Kertas 2 Yang Bertumpangan Itu Link-nya Silahkan Kita klik Itu Sekali Untuk Meng-copy Terus Kita pindah Ke tab Yang Baru Tab Yang Baru Itu Kita Pasti Aja Terus Klik Go Sekali Lagi Kita klik Launch And Do Nah Video Kita Sudah Tampil Ya Single Join Single Join Sekian Dulu Video Tutorial Dari Bapak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tampilas 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 Tampilas